Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitriani Program Studi E1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka Pada video ini saya akan membahas obat poliperidon extended release Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian poliperidon extended release Poliperidon extended release atau ER adalah antipsikotik antipikal yang diberikan secara oral sekali sehari Untuk memberikan konsentrasi obat plasma yang konsisten selama 24 jam pada pasien dewasa dengan penyakit skizofrenia Poliperidon yang tersedia dalam tablet extended release atau ER telah disetujui oleh Food and Drug Administration AS Pada tahun 2007 untuk pengobatan akut dan pemeliharaan skizofrenia Ini adalah antipsikotik generasi kedua atau SGA Ketujuh yang diperkenalkan ke pasar AS Poliperidon adalah metabolit aktif utama risperidon agen antipsikotik yang lapan Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat Mekanisme kerja poliperidon diperkirakan melalui aksi antagonis pada reseptor dopamine D2 dan serotonin 2A Studi INVIVO menunjukkan bahwa sistem enzim sitokrom P450 Memainkan peran minimal dalam metabolisme poliperidon dengan tidak ada metabolit yang menghasilkan lebih dari 10% dari dosis Minoritas 59% poliperidon dieliminasi melalui jinjal sebagai obat yang tidak berubah Selanjutnya kita akan membahas penyakit yang berkaitan dengan obat poliperidon ekstrakrilis Schizofrenia atau dikenal juga sebagai schizofrenia adalah penyakit kejiwaan umum yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang Seseorang dengan penyakit ini akan sulit untuk memahami kenyataan yang ada di sekitar mereka Mereka dapat mendengar suara yang tidak didengar oleh orang sekitarnya Mereka memiliki pikiran dan kecurigaan seperti percaya bahwa orang lain dapat membaca pikiran dan mengancam mereka Hal ini mengakibatkan seseorang yang mengalami hal ini akan merasakan ketakutan dan sangat gelisah Umumnya terjadi pada usia remaja dan dewasa muda Schizofrenia adalah penyakit otak kronis, parah, dan melumpuhkan Sekitar 1% dari populasi mengalami schizofrenia selama masa hidup mereka Sekitar dari 2 juta orang Amerika menderita penyakit ini pada tahun tertentu Meskipun schizofrenia dialami pria dan wanita dengan frekuensi yang sama Gangguan ini sering muncul lebih awal pada pria Biasanya pada akhir remaja atau awal 20-an daripada wanita Yang umumnya terpengaruh pada usia 20-an hingga awal 30-an Patofisiologi Patofisiologi schizofrenia atau schizofrenia dapat disebabkan oleh abnormalitas anatomi dan reseptor Neotransmitter yang berperan abnormalitas fungsi sistem imun dan proses inflamasi Selanjutnya yaitu hipotesis dopamine Dopamine merupakan reseptor yang bekerja pada obat poliperidon extended release Hipotesis dopamine merupakan hipotesis yang paling awal dan paling banyak diteliti Dopamine merupakan neurotransmitter di otak Saat ini telah ditemukan 5 macam reseptor dopamine Yaitu reseptor D1, D2, D3, D4, dan D5 Kelima reseptor dopamine ini dikelompokkan menjadi 2 famili Yaitu famili D1 yang terdiri dari reseptor D1 dan D5 Serta famili D2 yang meliputi reseptor D2, D3, dan D4 Famili D1 pada transduksi sinyalnya berkaitan dengan protein GS Sedangkan famili D2 berkaitan dengan protein GI atau inhibitor Reseptor dopamine yang lebih berperan pada penyakit schizofrenia adalah reseptor D2 Reseptor yang terkait dalam jalur ini ada 2 Yaitu GS atau stimulasi dan GI atau inhibisi Yang di stimulasi dan diinhibisi enzim adenilat siklase Yang berperan dalam mengubah ATP menjadi CAMP dalam keadaan inaktif Reseptor ini mengikat GDP Sedangkan di dalam keadaan aktif mengikat GTP GS atau ligan berikatan dengan reseptor GS Menghasilkan perubahan konformasi Menghasilkan GDP digantikan dengan GTP Menghasilkan subunit alfa dari G protein Terdisosiasi menghasilkan adenilat siklase Dan menghasilkan CAMP naik GI kebalikan dari GS GI menginhibisi adenilat siklase sehingga CAMP menurun Reseptor GI atau subunit beta dan gamma biasanya juga terkait dengan kanal K Yang akan terbuka dan menyebabkan schizofrenia Gejala schizofrenia diduga muncul karena neotransmitter dopaminergik yang berlebihan di mesolimpik otak Regulasi dari reseptor dopamin D2 di kaudatus berkaitan dengan resiko terjadinya schizofrenia Tingginya densitas reseptor dopamin D2 di kaudatus dihubungkan dengan kemunduran kognitif pada schizofrenia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!